Untuk pengurangan emisi, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generus kita di masa yang akan datang. Untuk memanfaatkan energi baru terbarukan, DPP LDII memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di atap kantor DPP LDII di Jakarta. Sistem panel surya pintar tersebut memiliki daya sebesar 12,1 kW peak yang diproyeksikan untuk menghemat penggunaan listrik di kantor DPP LDII. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya mengatakan, Pemasangan panel surya ini sejalan dengan komitmen dalam melaksanakan delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa, yaitu pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan energi baru terbarukan ini, selain memang memenuhi program kerja LDII, juga dimaksud untuk berkontribusi dalam rangka, Kalau bahasa kami, sodakoh untuk pengurangan emisi, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generus kita di masa yang akan datang. Di samping itu juga kita memanfaatkan sebenarnya, dengan pemasangan PLTS atap ini, kita memanfaatkan rezeki dari Allah yang sangat berlimpah, Yaitu berupa sinar matahari. Apalagi di Indonesia ini, sinar matahari bersinar secara konstan, hampir lebih dari 10 jam perharinya. LDII telah memanfaatkan listrik tenaga surya di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri, Jawa Timur, dan Pondok Pesantren Minhaju Roshidin di Pondok Gede, Jakarta Timur, serta memanfaatkan pembangkit listrik mikrohidro untuk proses produksi di perkebunan teh jamus, Nawi, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!